Please don't call me arrogant because what I'm saying is true I'm European champion, so I'm not one of the bottle I think I'm a special one Tak semua orang punya percaya diri sebesar itu Jika diminta untuk memperkenalkan diri sebagai pelatih baru di liga sebesar Premier League Tapi tidak demikian, jika orang itu adalah Jose Mourinho Mourinho dikenal unik karena pendekatannya yang berbeda dalam menangani para jenius sepak bola Tak hanya saat berhadapan dengan bakat yang ditanganinya di lapangan Dia juga memiliki cara yang khas ketika berhadapan dengan media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika menonton! Ketika menonton! 3-0! 3-0! Ketika menonton! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! Dan pikirannya adalah sisi lain dari sepak bola yang sangat menarik untuk disaksikan Selain lemari trofi nya yang penuh dengan gaya bermainnya yang pragmatis установkoh les cage juga selalu berambisi untuk menang karena itu dia akan memainkan kecerdasan psikologisnya untuk menangani bakat dan talenta yang akan memberikannya kemenangan namun tentu tak semua hal akan berjalan seperti keinginan Mourinho beberapa pemain memilih visi yang berbeda dengannya ada yang berseteru dan tetap di sisinya tetapi tak sedikit pula yang memilih untuk terus menantangnya karena itu mari kita simak siapa saja pemain yang pernah berseteru dan menjadi korban main games ala Jose Mourinho simak isahnya Jose Mourinho Jose Mourinho Jose Mourinho Seat like a disease bring them to their knees it takes a thing to see they can fight the wings spread into the streets it's time to make them bleed cos we want retribution Cause we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution Yeah, we ran out of patience Boy, you're left with a cold hard hatred I can feel the vibration Feet in the streets, it's a new sensation I wanna break faces on the pavement I wanna make great mess, we're complacent I turn a little weight, then I can taste it We can make an impact, grab it, then take it Breathe like a disease Bring me to their knees No taste, this ain't the scene Dalam mantra-nya di Porto Mourinho pernah berseteru dengan Victor Baya Keeper legendaris Porto yang menjadi salah satu pemain penting dalam skuadnya Baya menjadi korban pertamanya sebagai pelatih Untuk menunjukkan bahwa tak ada pemain yang istimewa di dalam timnya Sekalipun posisinya penting atau dia seorang legenda Pada The Guardian, Baya mengenal Saat dia tiba di Porto Dia berusaha menunjukkan ke semua orang siapa yang menjadi bos Mungkin kalian teman saat di luar lapangan Tapi saat di lapangan, kalian adalah pemain Dia mengukur lewat performance Bukan karena relasi dengannya Saat itu penampilan saya memang sedang jelek Dan saya yang dijadikan contoh Saya tentu tak terima Mourinho mencadangkannya Tapi Baya melawan dan bereaksi berlebihan Klub lalu men-scoresnya selama satu bulan Namun Baya justru bersyukur Kejadian itu membuatnya berusaha lebih keras Saya belajar bahwa Mourinho memperlakukan semua pemain dengan sama Tak ada perbedaan antara pemain bintang dengan yang lain Setelah hukuman itu Saya semakin dewasa Hukuman itu telah mengubah saya Saya bekerja lebih keras Dan mendapatkan ganjaran setimpal Mourinho datang ke Stamford Bridge Setelah membuktikan bahwa dia bisa membawa Porto meraih gelar juara Liga Champion Dia juga membawa Ricardo Carvalho Defender kesayangannya Yang sangat patuh dan jarang menuntut Tetapi meski menjadi pemain yang paling dipercaya Carvalho tak selalu mendapat sikap manis dari Mourinho Joe Cole mengingat bagaimana Mourinho memperlakukan mantan rekan setimnya itu saat di Chelsea Jose adalah yang terbaik dalam menjatuhkan mental pemain Mereka pernah berselisih dan Jose berkata Anda tak akan pernah bermain lagi untukku Tidak akan pernah John Terry Nomor 1 William Gallas Nomor 2 Robert Hood Nomor 3 Young Man Nomor 4 Dan Mick Pengurus Jersey Aku lebih memilih Mick ketimbang Anda Padahal Mick Robert Hanyalah pria berusia 50 tahun berperut besar Atau di lain waktu Mourinho Pernah mengkritiknya dengan mengatakan Ricardo sepertinya punya masalah dalam memahami sesuatu Mungkin dia harus menjalani tes IQ Atau pergi ke rumah sakit mental Atau sesuatu yang lain Jose was the best at like Just like Putting a player down In a brilliant way Like it was like Ricky Cavaglio Obviously Great player Great at a game right He had a row with Jose about something After the game He didn't play And Jose's gone You Same thing You will never play again for me You will never play John Terry Number 1 Gallas Number 2 Robert Hoof 3 Young kid Number 4 And he went Kick man Mick I play Mick ahead of you He's gone like that I've gone Mick He's 51 Fan of the big derby on him Like that Garvalio It's freaking Not bad Jokol sendiri Pernah merasakan Hal yang sama Selepas mereka Mengalahkan Birmingham City 2-0 Di tahun 2005 Jokol bermain bagus Pada hari itu Tetapi Mourinho Memarahinya Karena membuang peluang Dan gagal Mengubah skor Menjadi 3-0 Keesokan Keesokan Anda harus Anda harus menjadi Seorang pembunuh Dan saat Jokol kurang aktif Dalam membantu Pertahanan Mourinho Menyindirnya Di media Ketika dia Mencetak gol Pertandingan Sudah berakhir baginya Padahal Saya butuh 11 pemain Untuk mengatur Pertahanan Dan saya Hanya punya Sepuluh Sepuluh He had moments I remember Playing the game I went through On goal Against someone Crespo was there I should have Just put it in myself But I've tried To do the No eyes one To Crespo For him to tap it in And then We'd won the game 2-0 No bearings On the game Whatsoever And he come up To me Crespo missed Sorry Crespo missed it And then the next day We're warming down I'd had a good game So you're feeling good And he just come over To me and said He said You're fucking Bastard He said You'll never play For me ever again I was fishing my coffee What happened What's going on there And then he didn't Play me for the next game I pulled him And he's like You can't do that You have to be a killer Tetapi Yang paling menyedihkan Mungkin adalah Andrei Shevchenko Pangeran Milan Yang juga menjadi Pemenang Ballon d'Or Di tahun 2004 Yang didatangkan Roman Secara khusus Ke Stamford Bridge Dia pilihan Roman Tetapi sistem Mourinho Tak cocok untuknya Waktunya di London Tak sepenuhnya gagal Tetapi Itu nyaris sia-sia Dan Mourinho Dengan mudah berkata Ketika saya ditawari Shevchenko Saya menjawab Ya Karena dia tidak diragukan lagi Adalah pemain berkualitas Dia seperti seorang Pangeran di Milan Tetapi di Chelsea Filosofi kami berbeda Kami tidak memiliki Pangeran Keberadaan Mourinho Selama di Inter Dikenang sebagai Salah satu era Termanis Dalam karir Kepelatihannya Meski hanya dua musim Dia membantu Inter Meraih treble winner Dan memenangkan hati Mayoritas pemainnya Lihat saja bagaimana Marco Materazzi Menangis saat Mourinho Meninggalkan Milan Untuk melanjutkan Mantranya di Madrid Namun Ada satu hal menarik Saat Zlatan Masih menjadi Striker andalannya Di Inter Mourinho Seolah mengerti Kapan saat yang tepat Mengubah Amarah Menjadi skor Saat itu Mereka sedang Menghadapi Siena Di sekitar Tahun 2009 Dan di lapangan Zlatan Nampak frustasi Dan meminta Untuk segera diganti Mourinho Nampak mengangguk Tapi dia tak Memenuhi permintaan Zlatan Dia mengganti Tiga pemain lain Tetapi tetap Membiarkan pemain Sweden itu Tetap di lapangan Zlatan Frustasi Dia bahkan Melihat keeper Julio Kesar Diganti Tapi tidak Dengan dirinya Pada Sky Sports Mourinho Bercerita Dia sangat Marah Dan kesal Dia mendatangi Saya Lalu berteriak Kita adalah juara Saya banyak Membantu Menjadikan Anda juara Sekarang Tidak ada Yang membantu Saya Saya ingin Keluar Sekarang Tapi saya Pura-pura Tak memahami Dia Saya bilang Apa? Anda ingin Minum? Apa Anda ingin Air? Dan kemudian Saya lemparkan Botol padanya Ini Minum Dan pergi Beberapa Menit kemudian Dia mencetak Gol yang Indah Ya Mourinho Memang ahlinya Mengendalikan Para jenius Keras kepalanya Mourinho datang ke Barnebio Tak hanya untuk Membantu klub Meraih kemenangan Misi pribadinya Yang lain Adalah bertarung Dengan Pep Guardiola Face to face Mengingat Bagaimana Keduanya Pernah bersaing Saat masih Berada di level Manajemen Di Barcelona Wajar Bagi Mourinho Berupaya Membuktikan Bahwa Dia istimewa Mereka Berdua Pelatih elit Tetapi Dengan Filosofi Yang jauh Berbeda Namun Jelas tak etis Jika kita Membandingkan Keduanya Tanpa Analisis Yang mendalam Jadi Karena video ini Hanya membahas Terkait perseteruannya Dengan para pemain Mari kita Lihat Siapa saja Pemain yang Berselisih Dengannya Di Barnebio Yang pertama Tentu Sang Kapten Iker Kasias Beberapa kabar Mengatakan Bahwa Mourinho Tak menyukai Cara Iker Yang membangun Hubungan baik Dengan para Pemain Barcelona Yang juga Merupakan Rekan setimnya Di Timna Spanyol Bagi Iker Itu Tanggung jawabnya Tapi Di mata Mourinho Itu Melemahkan Strateginya Dia merasa Dihianati Sergio Ramos Dan Pepe Jelas takkan Diam saja Melihat perlakuan Mourinho Pada San Iker Keduanya Memberontak Mourinho Marah Dan meledek Bahwa Ramos Ingin menggantikan Posisinya Sebagai pelatih Dan Ramos Membalasnya Dengan mengatakan Bahwa Mourinho Tak mengerti Apapun Karena dia Tak pernah Menjadi pemain Profesional Ramos Dan Pepe Bahkan menjumpai Florentino Perez Dan mengancam Presi Juni nanti Mourinho pergi Atau kami Yang akan cabut Jangankan Dengan para Legenda Madrid Dengan Cristiano Ronaldo saja Mourinho Akan memainkan Main gamesnya Meski Mengakui Ronaldo Sebagai pemain Terbaik Di dunia Saat tak tampil Maksimal Dia pernah Mengkritik Ronaldo Sebagai pemalas Karena pemain lain Harus berlari Lebih banyak Untuknya Hubungan mereka Nyaris berakhir buruk Dan hampir Berkelahi Di ruang ganti Dalam Salah satu Biografinya Ronaldo Bercerita Pada saat Perseteruan itu Dia mengatakan Kepada Mourinho Setelah semua Yang telah saya Lakukan untuk Anda Inikah cara Anda Memperlakukan saya Beraninya Anda Mengatakan itu Kepada saya Ronaldo sempat Ingin hengkang Dari Madrid Namun niatnya Ditahan oleh Ramos Dan Pepe Dan Pedro Leon Mungkin salah satu Yang memiliki Nasib paling miris Mourinho Melabelinya Sebagai pemain Yang tak profesional Dia bahkan Mengatakan Jika pesawat Yang membawa Timnya jatuh Dan Pedro Satu-satunya Orang yang tersisa Pedro Tetap Tak akan Dimainkan The Blues Mengontrak Kevin De Bruyne Dari geng Pada tahun 2012 Tapi saat Jose Mourinho Kembali ke Stamford Bridge Segalanya Menjadi tak Menyenangkan lagi Bagi De Bruyne Dia hanya Bermain untuk Chelsea Selama setengah Musim Lalu Meminta Manager Untuk menjualnya Jose Memanggilku Ke kantornya Di bulan Desember Ada beberapa Berkas Di hadapannya Dia lalu berkata Satu asis Nol gol Sepuluh kali Rekafri Butuh waktu Semenit bagiku Untuk memahami Perkataannya Kemudian Dia mulai Membaca Statistik Pemain penyerang lain Tentang Willian Oscar Mata Skurle Jumlah gol Asis Ah Terserah lah Jose Jose Menungguku Mengatakan Sesuatu Akhirnya Aku pun Berkata Tapi Beberapa Dari mereka Dimainkan Sebanyak 15 Sampai 20 Kali Saya Hanya Menjadi Starter Tiga Kali Bukankah Itu Berbeda Dan Juan Mata Juga Tidak Disukai Pada Saat Itu Lalu Jose Berkata Lagi Ya Anda Tau Jika Mata Pergi Maka Anda Akan Menjadi Pilihan Kelima Bukan Ke Enam De Bruyne Melanjutkan Petualangannya Dan Saat Ini Dia Menjadi Pemain Paling Berpengaruh Bagi Manchester City Dan Menjadi Mantan Pemain Chelsea Yang Paling Banyak Membobol Gawang De Blues Tak Hanya De Bruyne Mohamed Salah Juga Merasakan Tekanan Mental Karena Mourinho Tak Banyak Memainkannya Salah Tau Dia Harus Bermain Lebih Banyak Dia Tau Dia Berbakat Dan Tak Ingin Menyanyakan Waktu Mourinho Tak Peduli Meski Fans Chelsea Mencercanya Di Kemudian Hari Mourinho Bercerita Orang Orang Mengira Aku Yang Menjual Salah Padahal Akulah Pelatih Yang Membelinya Saat Kami Berhadapan Dengan Basel Aku Jatuh Cinta Dengan Boca Itu Aku Memaksa Klub Untuk Membelinya Tapi Di Saat Yang Sama Kami Juga Masih Memiliki Pemain Depan Yang Briliant Hazard William Talenta Top Ada Di Klub Dan Saat Itu Salah Lebih Tampak Sebagai Pemain Sayap Ketimbang Striker Di London Dia Adalah Boca Tersesat Boca Yang Tersesat Di Dunia Baru Kami Ingin Bekerja Dengannya Agar Menjadi Semakin Hebat Dan Semakin Hebat Tapi Dia Ingin Dimainkan Lebih Sering Dan Tak Mau Menunggu Jadi Kami Pinjamkan Dia Ke Seri A Ke Budaya Yang Sangat Kukenal Itali Sepak Bola Dengan Taktik Sepak Tempat Yang Baik Untuk Bermain Cerita Lain Datang Dari Juan Mata Dua Musim Sebelum Mourinho Datang Mata Menjadi Salah Satu Pemain Terbaik Di Chelsea Menyedihkan Rasanya Melihatnya Lebih Sering Berada Di Bangku Cadangan Saat Jose Mourinho Mengambil Ali Sama Seperti De Bruyne Yang Tak Cocok Dengan Sistem Mourinho Mata Juga Sering Diabaikan Dia Kemudian Dijual Ke Manchester United Dan Mourinho Menyusulnya Di Old Trafford Mata Menjadi Salah Satu Kebanggaan Jose Mourinho Samuel Eto'o Yang Pernah Membantunya Meraih Treble Di Inter Juga Tak Luput Dari Sasaran Mulut Pedas Jose Mourinho Eto'o Sempat Menyebut Mourinho Bodoh Karena Wawancaranya Di Media Sekitar Februari 2014 Saat Itu Eto'o Hanya Membuahkan 12 Gol Dalam 35 Pertandingan Masalah Chelsea Adalah Kami Kekurangan Pencetak Gol Saya Punya Eto'o Tapi Usianya 32 Tahun Atau Mungkin 35 Siapa Tahu Jika Sir Alex Pernah Mengatakan Bahwa Hubungannya Dengan Mino Rayola Seperti Air Dan Minyak Maka Hubungan Mourinho Dengan Paul Pogba Klien Mino Kurang Lebih Sama Setelah Memenangkan Piala Dunia Dengan Perancis Hubungan Keduanya Berjalan Buruk Padahal Pogba Adalah Salah Satu Pemain Paling Mahal Yang Didatangkan United Kala Itu Mourinho Tentu Berekspektasi Besar Kepada Gelandang Yang Hebat Dalam Menyerang Itu Dia Bahkan Menjadikannya Wakil Kapten Namun Sayangnya Performa Pogba Tak Seperti Yang Diharapkan Salah Satu Momen Yang Paling Tidak Mengenakan Bagi Pogba Adalah Saat Dia Kemayami Untuk Mengobati Cederanya Semua Itu Bermula Saat Aku Cedera Dan Kukabarkan Kalau Aku Akan Kemayami Untuk Rehabilitasi Lalu Papa Razi Memotretku Dan Zulai Jose Mengirim Foto Itu Pada Mino Dan Berkata Dia Pergi Liburan Saat Kami Bekerja Seperti Idiot Lalu Kukatakan Pada Mourinho Anda Serius Aku Sedang Cedera Aku Berlatih Tiga Kali Sehari Di Sini Anda Pikir Aku Ini Siapa Bermasalah Dengan Pelatih Adalah Hal Yang Baru Bagiku Momen Itu Menjadi Bibit Perseteruan Keduanya Di Old Trafford Mourinho Bahkan Menyebut Pogba Sebagai Virus Hubungan Mourinho Dengan Lukshow Juga Ibarat Roller Coaster Mourinho Selalu Mengkritiknya Baik Di Depan Pemain Lain Atau Di Depan Media Dia Menyebut Xiao Tak Menggunakan Otaknya Dia Ada Di Depanku Dan Aku Harus Membuat Setiap Keputusan Untuknya Dia Harus Mengubah Otak Sepak Polanya Kami Membutuhkan Kekuatan Fisik Dan Teknik Kalnya Yang Fantastis Tapi Dia Tidak Bisa Terus Bermain Dengan Otakku Bahkan Ketika Ditanya Tentang Perbandingan Luke Xiao Dengan Rekan Setimnya Mourinho Dengan Mudah Menjawab Caranya Berlatih Bahkan Tak Bisa Dibandingkan Komitmen Fokus Ambisinya Dia Benar-benar Jauh Di Belakang Yang Lain Cerita Lain Datang Dari Mantan Gelandang Manchester United Angel Gomez Cerita Ini Belum Pernah Saya Katakan Kepada Siapapun Suatu Hari Mourinho Membawa Saya Untuk Bermain Dengan Tim Utama Sebelumnya Saya Bermain Untuk Tim U21 Setelah Itu Saat Makan Malam Dia Berteriak Di Depan Semua Orang Saya Menyerah Dengan Anda Anda Melakukan Ini Melakukan Itu Padahal Anda Seharusnya Melakukan Ini Dan Itu Dia Berteriak Terus Dan Saya Terpaku Di Bangku Saya Saya Sering Dimarahi Tetapi Tidak Oleh Pelatih Beberapa Pemain Mendekati Saya Dan Berkata Abaikan Saja Dia Dia Mencoba Untuk Memancing Reaksimu Dia Memang Seperti Itu Tapi Saat Itu Saya Masih Terlalu Muda Jadi Saya Pikir Sial Dia Membenci Saya Saya Lalu Kembali Ke Kamar Menelpon Ayah Saya Dan Menangis Tak Hanya Itu Mourinho Terlibat Banyak Ketidaksepahaman Dengan Para Pemain United Dia Menyinder Anthony Martial Yang Meninggalkan Tim Saat Kelahiran Bayinya Mencadangkan Eric Bailey Karena Penurunan Performanya Dengan Alasan Agar Back Tengah Itu Bisa Fokus Untuk Piala Dunia Tentu Itu Alasan Yang Tidak Relevan Dia Juga Menyindir Marcus Rashford Andreas Ferreira Alexis Sanchez Fred Hingga Antonio Valencia Jose Mourinho Memang Mengakui Bahwa Selama Masa Managerialnya Dia Paling Frustasi Dengan Pemain Saat Berada Di Old Trafford Squadnya Tak Hanya Kekurangan Motivasi Mereka Juga Tak Fokus Kekurangan Ambisi Dan Lemah Secara Attitude Hendrik Mkhitaryan Pernah Bercerita Pada Forza Roma Tentang Mourinho Yang Membuat Hidupnya Cukup Sulit Suatu Hari Dia Melihatku Sarapan Dan Berkata Karena Kau Media Mengkritikku Aku Lalu Membalasnya Benarkah Mister Aku Tak Melakukannya Dengan Sengaja Aku Seharusnya Bilang Ya Sangat Sulit Bermain Di Bawah Asuhannya Dia Bermental Pemenang Dia Menginginkan Memenang Dan Melakukan Apapun Yang Dimintanya Itu Akan Sulit Bagi Siapapun Hampir Sama Seperti Situasi Yang Dialaminya Di Old Trafford Mourinho Juga Berjuang Untuk Beradaptasi Dengan Para Pemainnya Di Tottenham Bedanya Bedanya Di Tottenham Dia Tak Memenangkan Trophy Melatih Selama 17 Bulan Mourinho Dan Gaya Manajemennya Memang Tidak Pernah Benar Cocok Dengan Dele Lewy Selama Waktunya Di Tottenham Hubungannya Dengan Dele Ali Tak Pernah Baik Baik Saja Di Awal Pertemuan Mereka Dia Mengatakan Dele Ali Sebagai Pria Yang Benar Benar Pemalas Denny Ross Bekirinya Bahkan Protes Secara Terbuka Karena Sangat Jarang Dimainkan Dan Mourinho Secara Terang Terangan Mengatakan Karena Denny Bermain Buruk Di Sisi Lain Jose Mourinho Percaya Bahwa Bakat Tanguy Dombele Tidak Ada Keduanya Di Eropa Tetapi Dia Juga Mengatakan Gelandang Tottenham Itu Terus Membuatnya Frustasi Di Matanya Dombele Yang Berbakat Luar Biasa Kurang Berambisi Dan Bekerja Keras Saat Lockdown Diterapkan Diterapkan Masa Pandemi Mourinho Muncul Pagi-pagi Di Luar Apartemen Dombele Dan Mengajaknya Turun Untuk Berlari Aku Sangat Terkejut Jika Diukur Dari 1 Sampai 10 Keterkejutanku Adalah 10 Aku Bertanya Padanya Kenapa Aku Harus Berlari Dan Dia Menjawab Aku Hanya Harus Berlari Setelah Itu Dia Memberiku Selamat Katanya Aku Telah Berlari Dengan Baik Mourinho Tak Peduli Meskipun Media Heboh Karena Dia Melarang Peraturan Lockdown Baginya Yang Penting Adalah Level Fitness Dombele Harus Meningkat Hampir Semua Pemain Yang Pernah Berada Di Bawah Asuhannya Tau Bahwa Di Awal Pertemuan Mereka Mourinho Nyaris Menyakiti Ego Siapapun Dia Tak Percaya Pada Budaya Pemain Bintang Dan Semua Orang Harus Memiliki Visi Pemenang Seperti Dirinya Sekalipun Diluar Lapangan Para Pemain Berteman Baik Dengan Dia Di Lapangan Relasi Yang Berjalan Adalah Sebagai Pemain Dan Pelatih Dan Butuh Waktu Lama Bagi Mereka Untuk Memahami Apa Yang Di Inginkan Mourinho Dia Tegas Sangat Disiplin Bekerja 18 Jam Sehari Di Klub Untuk Mengurus Para Pemainnya Dari Semua Hal Sampai Hal Yang Terkecil Dia Bahkan Mendekatkan Diri Secara Personal Dengan Para Pemainnya Jesse Lingard Pernah Bercerita Pada The Guardia Kadang Tiba-tiba Dia Memanggilku Dengan Video Call Hanya Untuk Mengecekku Atau Tiba-tiba Menelpon Dan Bertanya Hey JC Kau Sedang Apa Aku Lalu Mengatakan Bahwa Aku Sedang Menonton TV Lalu Terdiam Karena Rasanya Akward Sekali Tapi Jujur Itu Menunjukkan Betapa Dia Sangat Peduli Pada Kami John Terry Salah Satu Kapten Kesayangan Mourinho Juga Merasakan Hal Yang Sama Suatu Hari Aku Bermain Sangat Bagus Dia Mengirimi Kucet Kapten Aku Sangat Mencintaimu Tapi Keesokan Harinya Di Klub Dia Berjalan Melewatiku Tanpa Menyapa Aku Sampai Mengecek HPku Karena Ketakutan Mengirim Sesuatu Yang Salah Untuknya Jose Mourinho Memang Menunjukkan Cintanya Lewat Cara Yang Berbeda Dia Mengkritik Dengan Pedas Dan Mengharapkan Reaksi Positif Dari Kritikan Itu Beberapa Pemain Yang Mengenalnya Dengan Baik Sering Mengatakan Mourinho Akan Membuatmu Kelelahan Dia Kadang Mengeluarkanmu Dari Tim Menghukum Mengisolasimu Hanya Untuk Mengeluarkan Sisi Terbaik Dari Dalam Dirimu Dia Akan Melakukan Itu Terus Dan Menunggu Reaksi Yang Dia Inginkan Mungkin Beberapa Pemain Tidak Percaya Dengan Sistemnya Lalu Memilih Pergi Tetapi Bagi Mereka Yang Percaya Mourinho Akan Membantunya Dengan Sepenuh Hati Seperti Kata John Terry Mourinho Tau Kapan Harus Menekan Tombol Anda Dan Kapan Tidak Melakukannya Zlatan Zlatan Why is Mourinho So special? Why Mourinho So special? Because First of all He's a winner He has this Winner Mentality He does Everything To win He knows The game He reads The game Well He manipulates Not the game But the minds Of his own players And I remember When he came First time In Inter He made everybody Give 200% But not for the team Not for the club For him And that for me Makes him Very special